Ini peran pemerintah provinsi Di sini diatur Bapak Ibu Ini unik Bapak Ibu ya Ini menjadi dasar hukum Jadi pemprov Melakukan pembinaan terhadap JF Di lingkungan pemprov Ini perlu disosialisikan Bapak para pemprov-pemprov ya Berdasarkan peraturan KP7 ini Di laburan 1 ini ada amanahnya Di sini pemprov Melakukan pembinaan terhadap JF Pemerintah provinsi Pemerintah provinsi juga dapat mengulangkan pembinaan terhadap JF Pada kabupaten atau kota Di wilayah provinsi melalui koordinasi Dengan instansinya Nah ini perlu kita sosialisikan Di pemprov-pemprov Bapak Ibu Dan ini akan menjadi ide Buat kami di ikatan fungsional Untuk bisa rotso ke pemprov-pemprov Untuk mensosialisasikan Mengenai pembinaan terhadap JF Ini karena memang sudah diamanahkan Di lampiran 1 pemprov ini Nah pembinaan yang dimaksud Yang dilakukan pemprov ini ya Terhadap kabupaten dan kota meliputi Namun tidak terbatas pada Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Penilaian angka kredit Ya jadi Ini sekaligus juga Memilikan Jadi ada layanan Tim penilaian angka kredit Apalagi di pemda-pemda Yang tidak memiliki tim penilaian angka kredit Tidak perlu jauh-jauh ke LKPP Cukup ke pemprov Nah layanan-layanan inilah yang kita Akan sosialisasikan Bapak Ibu kita akan sampaikan Ke beberapa pemprov ini Sekaligus video Youtube ini Menjadi bahana sosialisasi Buat Anda yang Dari pemprov Ya Anda Di sini Dengan melihat seperti ini Berarti Anda Di sini memiliki Bapak Ibu memiliki Amanah untuk memilih Membuat tim penilaian angka kredit JF Di pemprov Ya Kemudian juga Bekerjasama dengan UKBBC Dalam melakukan pembinaan Ya Dalam melakukan pembinaan Oke Nanti kita Terima kasih